Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa coin NFT ya. Kita tahu ya dalam beberapa minggu belakang ini NFT lumayan booming. Dan ini ada salah satu coin dari NFT, Theta. Ini proyeknya mirip seperti streaming platform ya, yang decentralized. Dan sekarang saya akan coba analisa dulu dari EMA-nya. Kita bisa perhatikan di sebelum-sebelumnya dia selalu mantul di EMA13 ini. Kita bisa mantal dan selalu manfaatkan opportunity buat buy di area tersebut. Nah jadi untuk area opportunity-nya ada di sekitar area-nya 5,2 dolar. Dan saya kira kemungkinan besar kita bisa ke area sana dalam beberapa waktu mendatang. Kalau saya tarik Fibonacci ya dari sini. Kita bisa perhatikan ini juga ada confluence dengan golden ratio-nya di 5,4. Nah tapi kalau kalian mau masuk di harga yang lebih tinggi ada di area 6,4 atau 5,9. Nah untuk Theta ini kemungkinan besar kita masih bisa naik ya. Kalau trend NFT-nya masih lumayan kuat. Tapi kemungkinan besar dalam beberapa hari mendatang kita akan melihat sedikit koreksi dulu. Karena kita perhatikan ini ada candle seperti shooting star. Kemungkinan besar kita akan ditarik ke bawah sebentar. Saya ekspetasikan dia akan jatuh ke 0,618. Tapi bisa saja dia hanya sampai 0,5 retracement. Oke kira-kira seperti itu. Sekarang saya akan coba lihat di 4 jamnya ya. Oke kita bisa perhatikan di 4 jamnya ini dia pas menyentuh IME 13. Kalau dia gagal bertahan di atas IME 21. Kemungkinan besar kita akan turun ke IME 50 ini ya. Nah area ini juga setara dengan area golden ratio kita ya. Sekitar 5,6. Jadi dua area ini merupakan area yang patut kita pertimbangkan. Untuk saat ini. Nah sekarang saya akan coba kembali lagi ke daily. Nah kita bisa perhatikan untuk jangka pendeknya ini tidak ada divergence. Tapi untuk jangka panjang kemudian besar ini ada potensi terbentuk satu divergence ya. Tapi menurut saya ini kita masih ada waktu kenaikan beberapa minggu sebelum koreksi ini bisa jelas. Oke jadi kurang lebih seperti itu. Untuk saat ini saya lebih mengespektasikan kita bisa koreksi dulu. Mungkin ke area sekitar 5,6 sampai 5,4 ya. Setelah itu baru kita melanjutkan kenaikan kita. Nah untuk potensi target profitnya. Kemungkinan besar kita bisa TP di area psikologi 10 dolar ya. Ya saya kira seperti itu. Sekarang saya akan lanjutkan ke coin engine ya. Oke untuk coin engine ini sebenarnya juga lumayan menarik ya secara fundamental. Dia merupakan coin top 5 NFT secara market cap ya kalau kita hitung. Kemudian untuk engine ini projeknya lebih ke area game ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu coin coin NFT kebanyakan projeknya at work ataupun game ya. Jadi kita bisa perhatikan di chat ini. Kalau saya hitung kemungkinan besar ini juga dia sudah capai ke wave 5 nya. Dan kita bisa ada sedikit ABC corrective. Target idealnya untuk entry sebenarnya tetap ada di area 1,4 ya. Tapi untuk target yang paling dekatnya kita berpotensi turun ke 1,7 dulu. Kalau golden ratio ini gagal ditahan kemungkinan besar baru kita turun ke area 1,5. Jadi kemungkinannya seperti itu. Ini kalau saya lihat ini juga kemungkinan besar ada confluence dengan 0,382 retracement ya. Ini pas di 0,382 retracement. Jadi ini area entry yang cukup ideal ya buat engine. Karena untuk sekarang harganya sudah lumayan tinggi. Kalau kita ekspektasikan ini masih bisa penurunan kira-kira 21%. Nah coin NFT ini pergerakannya naik turunnya lumayan cepat ya. Ini sama seperti DeFi pada saat booming di Agustus kemarin. Dimana pergerakannya semua lumayan cepat. Nah saya kira untuk NFT ini untuk 1 bulan ini kemungkinan besar kita akan melihat pergerakan yang lumayan cepat lagi. Dan ini coin engine salah satu yang lumayan oke juga secara fundamental. Jadi kemungkinan besar untuk penurunannya tidak akan separa coin-coin NFT yang market gapnya lebih kecil ya. Nah ini merupakan target entry idealnya buat engine. Jika area ini gagal di hold kemungkinan besar kita bisa turun ke area sini. Tapi saya tidak ekspektasikan itu terjadi. Saya ekspektasikan kita hold di area sini. Kemudian melanjutkan kenaikan kita. Nah kalau kita mau menentuin targetnya kita bisa coba menggunakan Fibonacci ya. Berarti targetnya kemungkinan besar kita bisa targetkan ke area sekitar 3 dolar. Nah ini kemungkinan besar ada sekitar 100% ya kalau kita entrynya di area 1,5. Karena resisten di area 2,414 biasanya juga lumayan kuat ya. Bisa menghasilkan rejection di harga. Dan saya kira seperti itu buat engine. Oke sekarang saya akan lanjutkan ke coin OGN ya. Oke OGN ini merupakan origin protocol ya. Dimana dia menyediakan seperti marketplace ya. Dimana orang-orang bisa membeli atau menjual karya seninya atau item dalam gamenya. Nah untuk coin origin ini juga sebenarnya lumayan menarik ya. Kalau saya perhatikan ini dia masih berada di satu trend bullish. Kalau kita ukur dengan Fibonacci ini pas di golden ratio. Kita bisa perhatikan ya. Gimana hasilnya ketika harga menyentuh golden ratio. Rejection yang terjadi ini lumayan solid ya. Dan kalau saya perhatikan kemungkinan besar kita ada peluang turun ke 0,5 retracement. Atau 0,618 retracement. Tapi 0,618 ini merupakan target idealnya. Ada di sekitar 0,6 ya harganya. Tapi untuk harga yang lebih tinggi kita bisa coba kumulasi di area 0,77. Nah itu dua area yang patut kita pertimbangkan. Nah tapi untuk target ideal biasanya saya selalu menunggu di area golden ratio 0,018. Dia bisa saja tidak turun sampai sini dan hanya turun ke area 0,7. Kemudian lanjut kenaikannya. Tapi untuk target idealnya tetap ada di 0,65. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau dia hanya turun sampai 0,7. Kemungkinan besar dia akan membentuk satu week yang lumayan panjang ya. Dan di sana kita bisa tahu kalau itu bisa jadi entry trigger kita. Nah kalau dia turun sampai 0,5 dan membuat week yang lumayan panjang. Biasanya itu entry trigger. Yang bisa membuat harga untuk naik membentuk higher high yang baru lagi. Nah kalau kita hitung untuk targetnya origin. Untuk target minimalnya kita bisa ambil di golden ratio di area 1,1. Dan ini kalau saya perhatikan dari harga sekarang ini juga sekitar 20 sampai 30 persen ya. 38 persen ya. Nah ini untuk target pertamanya. Untuk target swing yang lebih tinggi kita bisa ekspektasikan harga naik ke area 1,4. Jadi itu dua target yang perlu kita perhatikan untuk origin protokol. Nah jadi untuk OGN ini analisanya juga mirip dengan NFT yang lainnya ya. Di mana kita masih bisa ada sedikit koreksi sebelum kenaikan terjadi. Nah untuk koin-koin NFT yang lainnya kemungkinan besar pergerakannya juga seperti itu ya. Di mana dia akan koreksi minimal ke 0,5 retracement atau ke 0,618 sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi. Nah ini bisa jadi area entry yang patut kita pertimbangkan. Jadi kalau kalian tertarik dengan koin NFT yang lainnya kalian bisa selalu cari entrynya di area-area tersebut ya untuk koin-koin NFT yang lainnya. Oke jadi itu pilihan koin NFT dari saya. Buat kalian yang mau mendapatkan info atau update mengenai market kalian bisa join di channel telegram saya. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi sekian saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.